Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Buat teman-teman afan service Dimanapun anda berada Sore hari ini saya akan membagikan Sebuah tutorial Sebuah cara Bagaimana agar kita Bisa men-starting Motor Misalkan kayak Pompa angin Atau punya Pompa air Misalkan Dinamo-dinamo yang pakai Starting kondensator Sementara Tidak mempunyai Sentrifugal Yang tidak ada Sentrifugal startingnya Bisa kita memakai cara ini Sangat simpel sekali Sebelumnya kita baca Diagram dulu agar kita Paham ya sedikit Saya berikan contoh Ini Jadi Misalkan kita memakai Relay ini Relay ini ya Jadi relay A Ini relay B Jadi waktu kita hidupkan Motor Apabila Kondensatornya Kurang besar Kondensatornya Kurang besar Maka motor tersebut Tidak akan Kuat berjalan Nah bagaimana Cara mengakalinya Agar bisa berjalan Kita harus Mengbuat Menambah Atau mengganti Dengan kondensator Yang nilainya Lebih besar Misalkan Nilai Kapasitornya Atau kondensatornya Itu 30 mikro 400 volt Bisa kita Naikkan menjadi 50 untuk Starting Tapi ketika Kita Pakai yang 50 Misalkan Otomatis Daya atau Amper Yang di motor Tadi akan Meningkat Jadi cepat panas Dan lain sebagainya Untuk itu Kita cukup Membuat Alat Untuk Men-starting Saja Jadi Habis Berputar Dengan putaran Yang normal Kemudian Kapasitor Tadi akan Terputus Jadi Tidak terhubung Lagi Jadi Cara kerjanya Begini Ini ada Dua relay Ini saya pakai Relay 12 volt Jadi Relay yang saya pakai 12 volt Karena Hanya untuk Memutus Saja Nanti yang Disini bisa 12 Tapi yang Pin banyak Bisa kita Paralel Untuk Lebih kuat Lagi Karena Apa Tegangan Yang Di Setat Atau yang Ditimbulkan Dari percikan Apinya itu Agak lumayan Besar ya Karena Semakin besar Kapasitor Semakin besar Pula Percikanya Jadi Ketika Relay Mati Ini posisi Disini ya Ini off 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 Semua ya Off 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 Kemudian Kemudian Ketika kita Masuki Tegangan Dia akan Berpindah Menjadi on Jadi Pindah Kesini Tapi Antara Relay A Relay B Ini beda Yang Fungsinya Ketika Relay Ini Dimasuki Tegangan Ini Akan Berpindah Suite Akan Pindah Ke B Tapi Yang Ini Juga Ini Akan Pindah Ke B Tapi Hanya Sesaat Nah Caranya Bagaimana Agar Ini Bisa Bertahan Beberapa Saat Tadi Karena Setelah Setelah Masuk Tegangan Masuk 12 Volt Plus Ini Ini kan Masih Terhubung Kondisi Off Masih Terhubung Jadi Ketika Tegangan Masuk Sebelum Saklar Ini Pindah Ini Tegangan Sudah Mengisi Relay Yang Kedua Untuk Menghambat Cepat Putusnya Atau Off Maka Kita Kasih Kondensator Misalkan Kita Pakai Yang 2200 Mikro Misalkan 25 Volt Atau 16 Volt Dan Sebagainya 16 Ke Atas Ini Karena Pakai Relay Yang 12 Volt Jadi Untuk Menghambat Atau Mendelay Agar Ada Jidah Waktu Itu Kita Kasih Kondensator Ini Yang Fungsinya Untuk Men Starting Tadi Karena Ini Switch Pindah Kesini Jadi Ini Terhubung Nah Ini Terhubung Ini Ke Kondensator Tadi Atau Kapasitor Tadi Jadi Seperti Itu Setelah Beberapa Detik Kemudian Ini Akan Memutus Nah Jadi Paham Ya Cara Kerjanya Ini Sesuai Dengan Cara Kerja Motornya Atau Bebannya Jadi Ketika Ini Kita Hidup Motor Dihidupkan Ini Ikut Hidup Karena Masuk Tegangan Kesini Jadi Seperti Itu Nah Kebetulan Saya sudah Membuat Contoh Ini Relay Yang Sudah Saya Rangkai Sedemikian Rupa Mungkin Bagi Teman Teman Untuk Membuat Ini Harus Membaca Diagram Ini Jadi Seperti Ini Jadi Persis Gambarnya Persis Cuman Ada Beberapa Tambahan Disini Saya Tambahkan Lampu Hanya Untuk Contoh Saja Resistor Ini Untuk Menghambat Tegangan Menurunkan Tegangan Ke Led Yang Ini Untuk Led Yang Ini Menggunakan Resistor Ini Ini Hanya Sebagai Contoh Jadi Acuannya Nanti Yang Menjadi Switching Dari Switch Saklar Yang Ke Kapasitor Ini Dan Ini Ini Dan Ini Ini Acuannya Ini Jadi Tujuannya Ini Kita Coba Kita Hidupkan Nah Ini Sementara Saya Memakai Kondensator 2200 Micro 25 Volt Kalau Kurang Lama Bisa Kita Ganti Dengan Kondensator Yang Agak Besar Ini Saya Coba Saya Masuki Tegangan 12 Volt Nah Ini Tetap Hidup Relay Yang Ini Sementara Yang Ini Sudah Mati Jadi Ada Jedah Tadi Ya Jedah Untuk Mati Itu Berapa Second 1 2 1 2 Nah Ada Di 2 Detik Dalam Hitungan Saya 2 Detik Dia Mati Jadi Artinya Di Dalam 2 Detik Hitungan Saya Tadi Kondensator Ini Akan Terhubung Terhubung Ke Motor Harapan Harapan Akan Akan Saya Coba Di Video Berikutnya Saya Aplikasikan Ke Dinamo Bisa Misalkan Ke Pompa Air Dinamo Pompa Air Bisa Ke Dinamo Dinamo Yang Lain Juga Bisa Yang Memakai Kapasitor Dalam Jadi Seperti Ini Teman Teman Ya Kalau Kurang Faham Bisa Bertanya Di Kolom Komentar Jadi Kerjanya Seperti Ini Jadi Ada Jeddah Hubung Sebentar Jadi Ketika Kita Berikan Kapasitor Yang Nilainya Besar Jadi Enggak Enggak Selalu Ngikut Ketika Motor Hidup Dia Akan Terhubung Terus Tidak Artinya Nanti Akan Terputus Semoga Bermanfaat Buat Teman Teman Dimanapun Anda Berada Semoga Bermanfaat Sekali Lagi Dan Apabila Suka Dengan Tutor Ini Yang Saya Bagikan Silahkan Di Like Jangan Lupa Subscribe Juga Kalau Mau Bertanya Silahkan Bertanya Di Kolom Komentar Atau Di Whatsapp Baik Sampai Jumpa Lagi Di Lain Waktu Dan Kesempatan Saya Ucapkan Terima Kasih Untuk Teman Teman Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh